KOMISI 7 DPR Hal ini pada akhirnya membuat Menko Mariti melontarkan tuduhan ada mafia dalam persoalan token pulsa listrik PLN Masih kurang jelas Misalnya rupiah transaksi KPLN 98.400 dari 100.000 pengisian pulsa atau token itu 98.400 itu berapa KWH dan itu ke level tarif yang berapa Pak? Tentu kan tarif-tarifnya itu kan tidak sama Jadi kalau posisi seperti ini misalnya 98.400 berapa KWH-nya berbeda ke setiap tarif? Merespons Komisi 7 DPR tentang persoalan token pulsa listrik Direktur Utama PLN Sofian Basir mengakui memang masih banyak masyarakat yang salah persepsi terkait pembelian pulsa token listrik Salah satunya salah mengartikan beli token 100.000 rupiah tapi mengira hanya dapat listrik senilai 73.000 rupiah Sebenarnya adalah yang tercantum dalam struk setelah isi ulang pulsa listrik adalah KWH atau kilowatt hour Ini juga yang membuat Menko Maritim Riza Ramli salah persepsi sehingga menyatakan ada mafia pulsa listrik Oleh karena itu mereka mencapai 1.600 Ini bukan diambil oleh pihak PLN tapi oleh jasa Organisiknya 98.400 dikurangi transaksi yang diterima oleh rupiah transaksi PLN 98.000 dikenakan pajak 2.300 rupiah Misalkan seperti itu Pajak penerangan jalan Pak Pajak penerangan jalan masuk ke negara Pak ya 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 Baik Lalu rupiah yang dikonversi ke KWH adalah 96.000 Sedangkan paris listrik yang R1 misalkan 1.300 adalah 1.352 per KWH Oleh karena itu 96.000 rupiah ini dibagi oleh 1.300 ini Maka menghasilkan listrik yaitu 71,08 KWH Persoalan pengisian pulsa listrik dengan token menjadi mengemuka setelah Senin lalu secara gamblang Menko Maritim Rizal Ramli menyatakan ada permainan mafia dalam pengisian pulsa listrik atau token listrik pintar PLN Masyarakat pun harus menanggung kerugian besar atas kondisi ini Dari Jakarta Syafati Suryo Junaidi TV One mengabarkan